Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Eskanisa Air Channel Channel yang selalu berbagi inspirasi, edukasi, dan eksplorasi Terinspirasi dari berbagai channel youtube yang saya ikuti Yang katanya jangan buang barang elektronik bekas yang ada Karena masih bisa dimanfaatkan Kemudian berbagai saran di channel youtube itu Bahwa memperbaiki alat elektronik untuk pemula juga mudah dan bisa Dari berbagai channel yang saya ikuti tersebut Saya menjadi terinspirasi untuk mencobanya Jadi video ini bukan tutorial ya sobat Tetapi lebih ke review Mengulas secara memperbaiki barang elektronik yang ada dengan mudah Saya, bahkan mungkin juga anda Orang yang tidak punya background teknik atau elektro Juga bisa melakukannya Untuk sobat ketahui Saya juga tidak berlatar belakang pendidikan elektro ataupun teknik Sebelum kita lanjut Bagi sobat yang sudah subscribe di channel ini Saya ucapkan terima kasih Dan bagi yang belum, silahkan pencet tombol merah subscribe-nya Agar channel saya ini lebih berkembang dan dapat memberikan manfaat Baiklah sobat, tidak berpanjang lebar Mari kita coba Silahkan lihat video ini sampai habis Agar sobat mengetahui manfaat dari alat sederhana ini Mari ikuti langkahnya Videonya jangan di skip ya Gampang dan mudah cara membuatnya Di sini saya sudah siapkan alat solder Kabel lampu LED dan si buah baterai Hubungkan kabel merah ini Dengan cara disolder ke bagian positif baterai ini Dan kabel hijau ini ke bagian negatifnya Selanjutnya Tentukan lebih dulu kutub positif atau negatif dari lampu LED ini Sebab Sekiranya terbalik sambungannya Lampu LED ini tidak akan menyala Ini contohnya Terbalik seperti ini tidak menyalakan Jadi Bagian yang ada isolasinya ini Berarti kutub positif Setelah itu Sambungan kabel positif merah ini Ke kutub positif LED-nya Oke Sekarang alat ini sudah bisa kita fungsikan Mari kita coba Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagian dari lampu LED ini selamat menikmati hubungkan kutub positif lampu LED ini dengan kabel merah ini dan kutub negatifnya dengan kabel hijau ini jadi dengan alat ini kita dapat dengan mudah mendeteksi komponen elektronik yang mana yang rusak alat ini juga berfungsi sebagai multitester sederhana atau pengganti dari multitester saran saya setelah menonton video ini selayaknya sobat jangan buru-buru dulu ke tukang servis elektronik lebih baik periksa dulu dan coba sendiri saya bisa anda ya anda semestinya juga harus bisa oke sampai jumpa pada video saya berikutnya terima kasih